Gok dan Magok atau Yakjuj dan Makjuj adalah sekelompok manusia yang digambarkan di Injil dan Al-Quran. Keduanya bertugas menyiapkan karpet merah untuk kedatangan anti-Kristus dalam tradisi Kristen atau Dajjal menurut tradisi Islam. Dalam Al-Quran, di Surah Al-Kahfi, ayat 96 disebutkan, Raja Zulkarnain dengan izin Allah telah membangunkan sebuah dinding yang tinggi untuk membendung kaum perusak, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Banyak pakar sejarawan Muslim mengkaji, letak dari tembok yang dibuat Raja Zulkarnain tersebut. Patut kiranya umat Islam untuk mengetahui keberadaan bangsa Yakjuj dan Makjuj ini, mengingat, jika tembok ini runtuh, kedua bangsa perusak tersebut akan menghancurkan umat manusia di seluruh dunia. Beberapa ekspedisi telah diluncurkan untuk menelusuri keberadaan tembok Zulkarnain ini. Di antara temuan yang dirasa paling kuat, lokasi tembok Zulkarnain diklaim berada di kawasan utara Georgia dan sebelah selatan Rusia. Tepatnya, berada di pegunungan Kaukasus yang ada di bagian tengah griter Kaukasus Mountains. Para ilmuwan mendefinisikan, persisnya posisi tembok Zulkarnain ini berada di kaki Gunung Kasbek. Kawasan itu dikenali sebagai Lorong Daryal, yang ketinggiannya mencapai 3.950 kaki atau 1.204 meter dari permukaan laut. Posisinya ini, dekat dengan Sungai Terek. Untuk menuju ke Lorong tersebut, ada satu jalan yang mengarah ke sana. Jalan ini dibuat oleh tentara Georgia dan dipagar kembali oleh Rusia tahun 1850. Sejak dahulu, Lorong Daryal dikenal untuk tujuan menjelajah. Lorong ini juga dikenal dengan sebutan Gerbang Alan atau Gerbang Kaukesia. Ada juga yang menyebutnya dengan Gerbang Iberia. Menurut sejarawan Muslim yang bernama Abul Kalam Azad, mengatakan ada satu timbunan besar berupa tembok yang dibuat dari besi bercampur tembaga di Bukit Kaukas atau Pegunungan Kaukasus. Bendungan berupa dinding ini ada di kawasan yang cukup sempit di antara dua bukit Daryal. Keadaan bukit itu curam dan membentang memanjang dari Laut Hitam hingga Laut Kaswain. Dinding yang menghubungkan dua bukit tersebut juga menghubungkan antara dua laut. Panjangnya 1.200 km. Bukit Daryal secara umum masih tidak terusik oleh tangan manusia. Abul Kalam menyebutkan kondisinya masih teguh serta mempunyai bentuk berlapis-lapis. Menurut Abul Kalam, model pembangunan dinding ini mirip seperti dengan apa yang dikisahkan Al-Quran. Dalam surah Al-Kahfi, ayat 96, diceritakan. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, Raja Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Maka, ketika besi itu sudah menjadi seperti api, dia berkata, Berilah aku tembaga yang mendidih, agar ku tuangkan ke atasnya. Abul Kalam mengatakan, pada tembok Daryal itu, didapati ada suatu timbunan tinggi, yang terbuat dari perpaduan besi dan campuran tembaga. Penduduk setempat percaya, timbunan besi bercampur tembaga tersebut untuk menyumbat satu lubang yang ada di sana. Mereka takut untuk mengusiknya, karena dari hikayat turun-temurun, Mereka mendapati kisah tentang keberadaan Yakjuj dan Makjuj. Pendapat lain yang juga lebih mendekati tentang keberadaan tembok Zulkarnain, yaitu pendapat ilmuwan muslim Abdullah Yusuf Ali. Ia menyebutkan, letak tembok Zulkarnain berada di distrik Hisar, Uzbekistan, tepatnya 240 km di sebelah tenggara kota Bohoro. Posisinya ada di jalur utama, antara Turkestan ke India, tempat itu dikenal dengan nama, Babul Hadid atau Pintu Besi. Seorang pengembara asal Cina, Hyowen Xiang, pada abad ke-7 pernah melewati dinding ini. Dalam perjalanannya, ia menceritakan terdapat pintu berlapis besi di tempat itu. Hal yang sama juga didukung oleh halifah Bani Abasyah Al-Kadsik, yang mengutus satu tim ekspedisi untuk menyelidiki tempat ini. Mereka mendapati sebuah gerbang yang terdapat di antara dua gunung selebar 137 meter dengan kolom besar di kiri dan kanannya. Dinding ini menurut penuturan mereka terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga. Disinilah bergantung daun pintu raksasa yang menjadi penutup dari gerbang itu. Namun, kebenaran dari kisah tersebut masih terus diselidiki. Para ilmuwan Islam berpendapat bahwa tembok untuk mengurung kedua suku perusak itu dibangun di daerah Kaukasia di antara dua lautan, yaitu Laut Hitam dan Laut Kaspia. Ini merupakan hasil dari penafsiran Surah Al-Kahfi ayat 86-90 soal perjalanan Raja Zulkarnain yang dikisahkan bertemu dengan dua perairan yang berwarna pekat di bagian barat dan timur. Dikatakan juga, jika nanti tembok ini telah runtuh dengan izin Allah, maka keluarlah Yakjuj dan Makjuj yang akan membawa kerusakan besar di muka bumi. Salah satu tanda dari kiamat adalah, munculnya dua suku perusak yang bakal menguasai bumi, yaitu Yakjuj dan Makjuj. Cerita itu juga sesuai dengan hadis Al-Anbiya. Hingga, apabila dibukakan tembok Yakjuj dan Makjuj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Diriwayatkan, bila sudah sampai waktu yang dijanjikan oleh Allah, maka Yakjuj dan Makjuj akan menghancurkan tembok tersebut. Mereka keluar bagaikan airbah, dan menghancurkan setiap negeri yang mereka lalui, mereka membuat kerusakan besar di bumi. Jauh sebelum ini terjadi, Allah telah menerangkannya terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Kita sebagai Muslim, wajib mengimaninya, karena itu adalah ketentuan dari Allah, yang tentunya pasti akan terjadi. Semoga video ini, dapat memupuk ketakwaan, dan rasa keimanan kita. Akhir kalam saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.